Saya jelaskan dulu latar belakang kenapa webinar kali ini diadakan itu dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional tanggal 16.00 berlalu. Kemen ini di tahun sebelumnya dijadikan bulan kesehatan gigi dan mulut nasional di mana biasanya diadakan kegiatan edukasi, pemeriksaan, dan perawatan gigi. Namun karena kondisi pandemi, kegiatan ini diadakan. Maka kita ambil langkah paling dengan kepadakan jajunar untuk tetap amperimoksi Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional ini. Mungkin banyak di antara kita yang bingung yang menggunakan gigi dan mulutnya. Dua kodak terdiki, tapi khawatir dengan kondisi wabah. Kemudian mungkin banyak juga di antara kita yang bertanya-tanya apa praktek dokter gigi dan yang tutup. Alatannya kenapa ya? Mungkin di sini ada naras merhitam. Kemudian di sini juga kita akan mengulas sedikit protokol kesehatan di ekali normal. Mungkin keluarga besar kita, banyak yang sudah tahu, namun lupa kita ingatkan sekali di sini. Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sambutan oleh manajer klinik LKC kepada dokter Gigi Liko. Terima kasih dokter Lemustika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah, rekan-rekan, saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini, kita dapat menenggarakan webinar tentang Kesehatan Gigi Nasional. Nah, mengambil momen tersebut ini, dompet dua pasunsel, lalu LKC dompet dua pasunsel, di mana dompet dua pasunsel memiliki lima program utama, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan sosial budaya. di bidang kesehatan memiliki klinik layanan kesehatan cuma-cuma yang melayani kesehatan para dua pasunsel. LKC dompet dua pasunsel berada pada jalan di Perahan 70, Kota Kalembang. Memperingati bulan Kesehatan Gigi Nasional ini, LKC menyelenggarakan dikarenakan suasana pandemi, di mana bulan Kesehatan Gigi Nasional ini sudah diselenggarakan sejak tahun 2009. Jadi, sudah tahun ke-11 diadakan bulan Kesehatan Gigi Nasional. Di tahun-tahun sebelumnya, kita menyelenggarakan edukasi, pemeriksaan, dan perawatan gigi yang dilakukan secara gratis, biasanya dilakukan di RS KGM, Provinsi Masing-Masing. Tahun ini, karena situasi pandemi, klinik LKC mengambil momentum untuk menyelenggarakan webinar ini. Terima kasih kepada narasumber. Narasumber kita adalah, yang pertama adalah Dr. Marbiana Lestari, beliau Dr. Umar yang berada di LKC. Kemudian Dr. Gigi Foyrul Anam, juga Dr. LKC. Terima kasih juga kepada moderator, Dr. Mustika, yang juga Dr. LKC dompet dua pasunsel. LKC lainnya, yang cuma-cuma dompet dua pasunsel, beradam, bertekad untuk memberikan sumbangan pada masyarakat kumsel, khususnya para duafa yang membutuhkan. Semoga materi pada kesempatan kali ini bermakna bagi kita semua, dan menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Terima kasih. Pada moderator, silakan diranjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Gigi Miko, laku manajer kredit ASAPI, atas kata sambungnya. Langsung saja, kita mulai ke sesi pemaparan, tapi sebelumnya saya bacakan dulu, Suki, untuk pembicara pertama kita, narasumber pertama kita, Dr. Nardiana Lestari, lulusan pendidikan dokter umum FK Unsri Angkatan 2004, status sudah berita, dan dikaryngai dua orang anak perempuan, perangkat di unit di Al-Chiwi. Sudah buka hari pertama kita, protokol kesehatan terkait era new normal akan dijelaskan oleh Dr. Mardiana Lestari. Kepada Dr. Mardiana Lestari, saya persilakan. Terima kasih kepada Dr. Mustika, atas kesempatan yang telah diberikan. Hari ini, kebetulan saya diminta untuk memberikan materi mengenai refreshing COVID-19, untuk mengingat kembali, COVID-19 itu seperti apa, kemudian protokol-protokolnya seperti apa. bisa ditampilkan PowerPoint-nya. PowerPoint-nya, minta tolong. Oke, disini saya sedikit ada pemaparan, PowerPoint tentang refreshing COVID-19. Seperti yang kita tahu, bahwa COVID-19 itu merupakan zoonotik, ya. Jadi, coronavirus itu termasuk zoonotik, yaitu awalnya diduga berasal dari hewan yang ditransmisikan dari hewan ke manusia, dan kemudian dari manusia ke manusia. Jadi, virus COVID ini merupakan jenis RNA virus, di mana dia tidak bersegmen, dan memiliki bentuk banyak tonjuan seperti corona, itulah makanya disebut corona. Oke, lanjut. Transmisi penularan COVID-19. Jadi, seperti yang kita ketahui, bahwa COVID-19 ini menular melalui percikan atau yang kita sebut broklet, yang berasal dari mulut atau saluran hidung manusia. Kemudian, bisa juga melalui kontak langsung dengan benda-benda yang sebelumnya sudah terkena percikan dari droklet tersebut. Dan juga sekarang sudah ketahui bahwa COVID-19 ini juga menular melalui transmisi airborne. Jadi, pada tindakan-tindakan yang bisa memicu timbulnya aerosol, seperti tindakan gigi, yang mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Anam, ataupun di ruang tindakan-tindakan yang seperti di Oka, gitu kan, pemasangan ventilator, inkubasi, inkubasi, gitu kan, intubasi, di mana terbentuk aerosol, nah, di situ menjadi penularan COVID-19 yang terbesar. Oke, lanjut. Nah, di situ digambar kita bisa lihat bahwa droklet itu merupakan partikel aerosol yang lebih besar. Jadi, dengan ukuran 5 sampai 10 mikron. Jadi, kalau ketika manusia memercikan mudah atau dahaknya, gitu kan, dan terbentuk, keluarlah droklet atau percikan-percikannya. dan itu bisa sampai kira-kira 3 feet. Atau kalau misalnya kita konversikan ke dalam centimeter sekitar 1 meter, gitu kan. Oleh karena itu, makanya protokol, salah satu protokol yang akan itu adalah jaga jarak minimal 1 sampai 1,5 meter. Jadi, percikan luda atau droplet ini bisa menyebar sampai ke jarak 3 kaki. Bandingkan dengan aerosol yang bisa menyebar ke seluruh ruangan, lebih dari 6 kaki, aerosol masih bisa menyebarkan. Lanjut. gejala-gejala dari terkena, kita udah tahu nih, semua orang kayaknya sudah paham gejala klinisnya banyak, gitu kan. Dari yang gejala atau asim sampai gejala ringan, sedang sampai ke berat. Yang paling umum, biasanya memang gejala yang khas itu adalah demam, batuk kering, akan sesak, gitu. Lanjut. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa orang yang terkena COVID-19 ini memiliki gejala yang lain, misalnya seperti diari, kemudian penurunan penciuman, kemudian ada juga beberapa yang mengeluh keletihan pada badannya, sakit penggorok dan sebagainya. Nah, ini kita bisa lihat di sini gejala klinisnya dari yang asimptomatik, tidak ada gejala sama sekali, kemudian gejalanya ringan, hanya sekedar demam, gitu, kemudian batuk-batuk ringan, gitu kan, atau seperti flu, kemudian beralih ke mereka yang mengalami gejala klinis yang sedang, dari adanya tanda-tanda pneumonia sampai ke yang gejala klinis yang lebih berat, gitu. Karena di sini, karena di dalam COVID-19 ini juga dikenal ada istilah happy hipoksia, jadi di mana pasien dari COVID-19 ini tidak memiliki saturasi oksigen yang rendah, yang turun, tapi dia tidak memiliki gejala dan itu yang dikhawatirkan. Lanjut. jadi untuk mendiagnosisnya tetap kita sepakat menggunakan PCR, gitu kan, dari swab, swab yang kita lakukan, kemudian di PCR sampai kita menemukan ada RNA virus tersebut, gitu. Yang marah sekarang itu adalah rapid test, gitu. Tapi rapid test itu tidak bisa digunakan untuk mendiagnosis apa namanya, COVID-19 secara tepat, gitu kan, karena belum tentu pasien yang memiliki PCR, yang hasil rapid testnya positif, itu dia mengalami, dia mendapatkan infeksi virus COVID, gitu. Karena tergantung dari hasil PCR-nya. Lanjut. Oke, lanjut slide-nya. Karena kalau pada rapid test itu kan yang dinilai hanya antibody IgM dan IgG-nya. Jadi, sedangkan IgM dan IgG itu kan seperti IgM itu merupakan antibody awal. Jadi, misalnya pada orang-orang yang ini bisa dilihat ada kurva di sini. Jadi, kita lihat ada pasien dengan mengalami COVID yang mendapatkan COVID-19 itu kita lihat di kurva biru, gitu kan. Jadi, bisa dilihat di situ dari kurva hijaunya itu kan kemunculan dari antibody IgM-nya. Jadi, ada jeda waktu di situ. 0 sampai 7 hari baru IgM atau antibody IgM-nya muncul. Oke, jadi memang tidak bisa secara akurat mendiagnosa repitas tidak bisa secara akurat mendiagnosa apakah seseorang itu menderita COVID-19 atau bukan. Lanjut. Oke, kalau dulu kita ada istilah ODP, orang dalam pemantauan, kemudian PDP, pasien dalam pengawasan, sekarang diubah, gitu kan, diubah jadi menjadi kasus suspek, kasus kontak rat, kemudian kasus probable, ataupun kasus konfirmasi. Jadi, tidak ada lagi istilah ODP atau PDP. Jadi, kalau dulu yang namanya ODP, kita alihkan di sini menjadi kriteria kasus suspek, bisa lihat di situ pada kasus suspek, jadi orang dengan ISPA dan riwayat dari negara atau wilayah dengan transmisi lokal, atau orang dengan salah satu tanda-tanda ISPA dan riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19 ataupun ISPA yang perlu perawatan rumah sakit tidak ada penyebab lainnya. Dan tetap standar untuk mendiagnosa penyakitnya itu adalah dengan PCR. Lanjut. yang penting di sini adalah upaya pencegahan karena memang penata laksanaan COVID-19 ini kan tidak spesifik bahkan vaksinnya juga masih dalam uji coba klinis sekarang ada dicoba tahap tiga uji klinis tahap tiga jadi yang penting yang harus diterapkan itu adalah pencegahannya sebenarnya sih kalau menurut saya semuanya sudah paham protokol kesehatannya seperti social physical distancing jaga jarak dengan orang lain kemudian memakai alat pelindung diri bagi pribadi misalnya minimal memakai masker kemudian untuk gadis menggunakan alat yang lain seperti laun ataupun dan sebagainya kemudian jangan lupa hand hygiene itu yang penting yaitu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir selama 40-60 detik dan juga etika batuk karena virus COVID-19 ini menularkan melalui dokpet atau percikan tetap etika batuk harus kita jaga lanjut oke ini tata laksananya karena tidak ada obat spesifik jadi pengobatan merupakan simptomatik sesuai dengan gejala dan penyakit penyertanya jadi kalau misalnya pasiennya demam kita berikan demam atau misalnya ada batuk kita berikan obat batuk misalnya dengan comorbid hipertensi obat hipertensinya diteruskan seperti itu dan vaksin seperti yang saya bilang tadi masih beberapa vaksin yang masuk ke Indonesia itu masih berada dalam tahap uji klinis tahap tiga oke lanjut oke ini update terbaru di Indonesia ini yang kemarin ya total di Indonesia itu terdapat penambahan kasus sekitar 3874 kasus baru terkonfirmasi positif di seluruh Indonesia dan bisa kita lihat bahwa kurva di Indonesia ini semakin meningkat gitu jadi bukannya melandai tapi meningkat jadi kalau misalnya di tempat lain kita lihat apa namanya sudah mengalami tahap dua gitu kan meningkat kemudian melandai kurvanya naik lagi kalau di Indonesia lain kurva kita masih meningkat terus-menerus sampai sekarang lanjut nah yang ini protokolnya ya penting untuk diingat VDJ gitu ventilasi durasi dan jarak gitu apa sih ventilasi itu jadi ventilasi atau sirkulasi gitu kan sebisa mungkin kita berada pada ruangan dengan sirkulasi yang baik gitu jadi sirkulasinya jadi lebih baik kita berada di ruang terbuka dibandingkan dengan berada di ruang tertutup karena itu kan sirkulasinya kurang baik ya pengaturan udaranya udara masuk dan luarnya kurang baik gitu durasi jadi durasi disini lama interaksi kita dengan orang di sekitar kita jadi semaksimal mungkin maksimal 15 menit kita berinteraksi dengan orang jadi kalau misalnya kita bercakap-cakap dengan orang di sekitar kita maksimal 15 menit untuk mengurangi risiko tertularnya dari COVID-19 tadi kemudian jarak jarak yang tadi saya bilang 1 sampai 1,5 meter tetap jadi VDJ ventilasi durasi jarak lanjut nah ini gambarnya jadi ada dua ruang ventilasi tertutup berbanding versus ruangan yang terbuka kita bisa lihat kalau pada ruangan tertutup ya sirkulasi udaranya di situ-situ aja jika dibandingkan dengan ruang terbuka udara itu bisa keluar masuk dengan baik itulah makanya disarankan sekarang untuk misalnya pada tempat-tempat praktek gitu kan terdapat protokol tata laksana letak jadi letak misalnya letak pasien letak dokter atau medisnya dimana gitu dan diharapkan ruang terbuka dan diharapkan terdapat ventilasi atau resikulasi udara yang baik gitu kita bisa lihat bahwa virus dalam aerosol bisa bertahan mengapung di udara beberapa saat dan bisa terbang lebih dari 2 meter jadi resikonya sangat tinggi untuk penularan virus di ruangan dengan ventilasi yang tertutup atau buruk gitu kemudian yang tadi durasi dan jarak tetap kita perhatikan jadi untuk sekarang karena kita apalagi Palembang itu kan tidak menerapkan PSBB protokol VDJ-nya atau ventilasi durasi jaraknya harus benar-benar dijaga selain dari kita harus tetap hand hygiene tadi kemudian benar-benar mengurangi pergi keluar jika tidak ada kepentingan yang mendesak kemudian menghindari kerumunan dan sebagainya lanjut oke terima kasih mungkin itu saja materi dari saya karena materi tentang COVID-19 ini kan bisa didapat sebenarnya bisa didapatkan dimana saja gitu kan kita googling banyak-banyak sekali info informasi yang bisa kita dapatkan dan untuk mengenai kesehatan gigi mulutnya nanti akan dijelaskan oleh dokter Anam selaku dokter gigi kita di klinik LKC terima kasih baik terima kasih kepada narasumber pertama kita dokter Nardia Nalastari atas penjelasannya mengenai kita singgung kembali ulas sedikit kembali tentang COVID-19 serta protokol kesehatan yang harus dilakukan dan PDJ tadi ya dok yang harus diperhatikan kita langsung masuk ke ke sesi berikutnya itu materi atau sambutan dari sponsor link aja Mas Dhani ya kepada Mas Dhani saya persilakan terima kasih terima kasih dokter Mustika ya ya oke bentar aku izin share screen oke udah kelihatan belum teman-teman teman-teman udah kelihatan ya maaf bentar oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi pertama-tama terima kasih nih buat teman-teman dari dompet wabarakatuh sama LKC sudah mau ngajak kita nih bahasanya untuk kolaborasi dalam event webinar ini jadi sebenarnya kalau mau dipaparin terlalu banyak produk-produk kita jadi ini secara singkat dan cepat aja ya tapi nanti kalau yang mau tanya boleh juga oke nah jadi sedikit bicara tentang link aja kalau link aja ini kan udah adalah produk lama sebenarnya itu kalau awalnya dulu adalah T-Case T-Case itu dari Telkomsel tapi kita ini diinisiasi dari beberapa bank negara imbara yaitu BTN, BRI, sama Mandiri nah kalau bahas COVID-19 tadi kita juga ada berkesinambungan nih disini jadi memang semenjak COVID-19 ini ekonomi kita bukan di Indonesia aja dunia juga ada penurunan kayak gitu nah jadi salah satunya mungkin banyak yang beranggapan untuk penyebaran COVID-19 ini sendiri adalah uang kertas kayak gitu ataupun kontraktif secara langsung nah jadi disini link aja memfasilitasi untuk pembayaran via kiris kayak gitu jadi kalau teman-teman ada yang pernah lihat kiris kalau lagi belanja atau dimana kalau produk sebenarnya banyak kalau kiris ini bukan dari link aja kayak gitu nah ini next oke next aja nah sedikit tentang link aja syariah aku izin puterin video videonya gak jalan ya kayaknya videonya error jadi skip aja nah kalau yang bertanya-tanya siapa sih pembayaran sahamnya ini kata saya tadi jadi pembayaran saham kita adalah BUMN-BUMN ini nah apa sih bedanya link aja syariah nah kalau link aja syariah ini sendiri kita kemarin udah diresmikan sama Kia Yaji Ma'ruf Amin waktu itu pada tanggal 14 Mei kayak gitu jadi kalau link aja yang regular itu udah ada lama nah jadi emang link aja syariah ini sendiri kita udah ada Dewan Syariah Nasionalnya kita juga sudah ada juga ini nih dan pembayaran syariah kita ada tiga itu Dr. Haji Anwar Abbas terus Zain Nutahid sama Dr. Andres Aseb kayak gitu jadi emang salah satunya kita adalah Wakil Menteri Agama jadi emang bener-bener kita diawasi langsung sama-sama yang ahlinya langsung kayak gitu jadi insya Allah mudah-mudahan emang udah sesuai tuntunan kayak gitu nah ini bedanya lainan syariah link aja sama link aja yang regular jadi kalau yang banyak perangkapan wah beda warna aja enggak kayak gitu jadi emang kita banyak-banyak sekali bedanya jadi salah satunya itu seperti kita misalnya kalau kita scan cuma itu hanya bisa di merchan-merchan halal saja misal maaf kata nih kita lagi beli minuman nih ada tempat jualan minuman-minuman keras misalnya itu otomatis bakal keblok kalau pakai link aja syariah kayak gitu terus juga kita juga sesuai prinsip-prinsip syariah kita akannya sesuai segala macam kayak gitu dan penempatan dananya pun kita udah sesuai kita langsung ke bank-bank syariah itu kita sebenarnya pakai BSM sama BNI syariah kayak gitu nah bisa kemana aja sih kita keuangan kita apa larinya kita produk-produk kita ini nih jadi emang kalau bukan cuma bisa bayar kiris aja jadi emang bisa bayar beli pulsa beli juga bayar transportasi kalau mau naik gojek sama Grab link aja juga udah bisa kayak gitu terus juga kalau mau membayar zakat kayak gitu terus juga donasi nah contohnya salah satunya kita di dompet duafa ini jadi emang benar-benar komplit kayak gitu wisata halal di Al-Quran Al-Akbar mau bayar pajak pokoknya apapun bersifat transaksi kita udah mulai udah mulai jalan kayak gitu nah ini salah satu contohnya kayak gitu jadi emang kayak UMKM Aisyah Mart kayak gitu di pasar-pasar juga udah kita terus kalau untuk bayar pajak di pemerintahan kita udah juga bisa PBB bayar PDAM itu juga udah bisa terus juga IPL untuk pemeliharaan lingkungan jadi emang benar-benar komplit nah ini kalau pernah lihat contoh Kiris jadi Kiris ini bisa langsung scan aplikasi apapun enggak cuma link aja jadi bisa pakai si MB-nya GoMobile terus Permata Bank terus juga GoP UFU dana Sopip dan lain kayak gitu jadi emang kita langsung pemerintahan sama PJSK lainnya nah ini contoh beberapa merchant yang bisa dikatakan langsung sukses pembayaran itu ada UFU ada link aja sama ada CMB ini aja apa sih potensinya kita sekolah swasta sekolah swasta yang lagi udah kerja sama-sama dompet dua apa juga kemarin itu dana kalau untuk sekolah Islamnya jadi Kondak Marogan dari Ustadz Iayan ya kalau nggak salah itu udah mau kerja sama untuk pembayaran SPP-nya dengan kita kayak gitu jadi bukan pembayaran aja disbursement gajinya juga untuk sebisa kayak gitu nah jadi kita bukan cuma bayar SPP aja jadi kan kita kan ada admin fee sama halnya kayak pembayaran listrik sama PDAM 2.500 nah tapi itu nggak kita telan mentah-mentah jadi sekitar seribu atau berapa persen dari itu bakal kita zakatkan lagi jadi kita nanti akan bekerjasama dengan lembaga zakat juga jadi kita bayar SPP sambil berwakaf kayak gitu ini penggajian tadi zakat nah ini juga bisa tabungan untuk santri pembelian UMKM di santri juga terus juga rumah sakit islam kita sudah juga rumah sakit islam di oku kita juga sudah bisa pembayaran via kiris kayak gitu kalau di sumsel ini kalau rumah sakit yang lainnya kita ada juga kalau caritas itu udah bisa bayar kiris semua untuk rumah sakitnya jadi karya asih caritas terus miria itu udah bisa semua jadi untuk sampai ke tunjangan dokter staff itu juga udah bisa di kita kayak gitu terus untuk zakat di masjidnya segala macem yang mungkin ada masjid itu bisa juga kita pasarkan kiris nah di pasar yang seperti saya katakan di awal tadi kita juga udah bisa di pembayaran di pasar modern kayak gitu contoh kita kalau di pasar-pasar itu di Padang Selasa itu udah bisa semua untuk pembayaran sama di restribusi untuk pedang-pedangnya udah lewat kiris juga kayak gitu nah wisata halal kita juga udah sejauh ini udah dua kalau wisata halal di Palembang sebenarnya terhitung tiga sama Mahaji Tinghu itu udah bisa untuk donasinya terus juga pembayaran masuk tiket masuk Al-Quran Al-Akbar sama merchan-merchan di di sana wisata oleh-olehnya terus juga untuk di Pondok Marogan tadi juga kita untuk tiketing masuknya udah pakai kiris kita jadi bukan dari sisi UMKM aja kayak gitu jadi dari sisi wisata dan segala macam udah kita bantu oke nah kalau pemerintah ini kita udah sejauh ini kita baru jalan untuk PBB sama PDAM kalau organisasi Islam kita udah udah lumayan banyak juga ya pembelian kurban dan segala macam nah contohnya kemarin Dompet Duafa udah join juga sama kita untuk pembelian kurban via digital kayak gitu jadi emang langsung di aplikasi kalau ini dan juga bisa kiris kayak gitu nah lembaga amir zakat sama halnya kayak basnas segala macam itu rata-rata udah kita buatkan kiris juga jadi malah itu di Musibanyuasin itu mereka buat satu kiris dan mereka distribusikan seluruh kirisnya di instansi-instansi jadi ditempel di setiap kantor-kantor jadi kalau mau ada pegawai kantor yang ingin berzakat bisa langsung scan di situ nah ini mungkin syarat-syaratnya kalau ada teman-teman yang punya usaha ataupun sejenis yang saya sebutkan tadi ada NPWP KTP buku tabungan email dan nomor handphone kayak gitu itu kurang lebih nah jadi enaknya juga di kita itu bisa terdata pembukuannya pembukaan dalam artian kata kayak gini misalnya saya habis transaksi di toko A nah itu otomatis langsung ada real time jadi benar-benar transaksi hari ini langsung keluar juga hari ini kayak gitu detik ini langsung keluar detiknya juga jadi misal kita mau pembukuan per hari per minggu atau per bulan itu juga udah bisa langsung ditarik bisa jadi Excel ataupun PDF nah nanti kita bantu kasih sistem juga secara gratis untuk pembukuan tadi nah ini contoh web portalnya baik gitu nah ini contoh yang udah di Excel oke karena singkat mungkin itu saja sih dari link aja syariah jadi emang kalau banyak-banyak yang bertanya emang udah ada ya produk syariah nah alhamdulillah kita satu-satunya saat ini produk emang ini digital yang syariah kayak gitu jadi emang alhamdulillah kemarin juga kita udah resmiin sama Pak Wakil Presiden itu aja sih kalau dari kita mungkin kalau kalau ada yang mau bertanya atau nanti bisa langsung di chat pribadi kayak gitu mungkin Dr. Mustika itu aja sih dari saya dokter ya baik terima kasih Mas Dhani ya menarik presentasinya tadi mungkin nanti kita coba Insya Allah kita langsung masuk ke kemaparan kedua ya dari narasumber kedua kita Dr. Gigi Khairul Anam dengan judul materinya kesehatan gigi dan mulut selama pandemi tapi sebelumnya saya mau menjelaskan CV dari Dr. Khairul Anam dulu lulusan pendidik program studi kesehatan gigi FK Unsri Angkatan 2005 statusnya sudah menikah dan dikaruniai tiga orang anak praktek di klinik LKC dan klinik umat oke kepada Dr. Gigi Khairul Anam saya persilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang Bapak dan Ibu kalian perkenalkan saya Dr. Gigi Khairul Anam saya kebetulan berprokses di klinik LKC sudah bergabung dari sejak 2006 di klinik LKC dompet dual passion jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk moderator kita Dr. Mustika kemudian terima kasih juga atas materinya dari materi pertama kita Dr. Martiana dan juga kepada pimpinan LKC Dompet doa Dr. Gigi Miko yang telah memberi saya kesempatan untuk mengisi materi pada hari ini jadi Bapak dan Ibu sekalian sebenarnya kenapa kok dibuat webinar ini seperti yang terdiri jelaskan oleh Dr. Miko bahwa PDGI Palembang bekerjasama dengan PSKG Biasanya tiap tahun itu selalu menyelenggarakan Hari Kesehatan Gigi Nasional akan tetapi bulan ini tahun ini karena ada situasi pandemik belum bisa mengadakan bakti sosial sebagaimana biasa karena itu LKC dompet doa fa berikhtiar untuk tetap meramaikan Hari Kesehatan Gigi Nasional selama masa pandemik ini dengan melaksanakan webinar ini jadi tentu kita bertanya-tanya selama masa pandemik ini kira-kira kenapa kok dari sejak bulan Maret sampai ke sekarang kok masih banyak dokter gigi yang tutup ketika dari awal pandemik masuk ketika Indonesia bisa di umumkan oleh Presiden bahwa kita memiliki kasus corona kemudian mulai penyebaran secara masif kemudian mulailah banyak dokter gigi yang tutup karena begini Bapak Ibu sekalian di awal April itu saya masih ingat di awal April itu kita ada surat himbauan dari PDGI dari pusat dari pengurus besar dan juga dari pengurus cabang PDGI Palembang terutama bahwa disarankan untuk seluruh dokter gigi untuk menutup prakteknya sementara waktu atau jikapun tidak dapat tutup untuk melaksanakan berbagai macam protokol kesehatan yang telah disarankan oleh PB-PDGI sehingga mulai saat itulah banyak dokter gigi yang tutup sementara prakteknya sehingga banyak Bapak Ibu warga masyarakat yang kesulitan untuk berobat gigi pada saat itu bahkan mungkin sampai sekarang ya masih banyak dokter gigi langganannya yang tutup karena gini kenapa harus tutup banyak dokter gigi kan sebagaimana masyarakat yang lainnya juga ada dokter gigi yang berusia lanjut yang memiliki penyakit penyerta yang memiliki comorbid tentu sangat beresiko untuk dokter gigi tersebut untuk tetap berpraktek karena di luar sana kita diminta ketika berkontak dengan orang lain untuk menutup mulut dan menutup hidung kita sedangkan dipraktek dokter gigi kita membuka maskernya jadi mulut dan hidung kita terbuka sehingga kontak antara dokter gigi dengan pasien adalah kontak yang sangat erat resikonya sangat tinggi seperti itu hingga kemudian di bulan Juli akhir kalau tidak salah jadi dari pengurus besar PDGI itu membuat sebuah webinar jadi di sana kami dipaparkan mengenai protokol yang harus dilaksanakan oleh dokter gigi selama masa pandemi itu apa saja sehingga dengan adanya panduan itu kita dokter gigi sudah memiliki pegangan mengenai apa saja yang harus kami persiapkan ketika mulai melaksanakan praktek kembali di masa pandemi ini seperti itu karena itu Bapak Ibu nanti ketika mau ke dokter gigi jangan heran kalau ada penyesuaian-penyesuaian yang dilaksanakan di klinik gigi seperti itu yang pertama nanti jangan heran ketika jangan kaget ketika Bapak Ibu mau ke klinik gigi mau ke praktek dokter gigi atau mau ke klinik untuk berobat gigi nanti akan ada penjatualan itu yang pertama jadi dokter gigi tidak bisa lagi seperti dulu ketika datang langsung dilakukan tindakan datang langsung dilakukan tindakan saat ini harus dilakukan penjatualan untuk apa karena kami dokter gigi dituntut untuk menggunakan alat pelindung diri yang lengkap untuk tindakan-tindakan yang tidak menimbulkan aerosol kami diminta untuk menggunakan alat pelindung diri level 2 cukup lengkap dengan masker N95 dengan menutup semua kecuali mungkin kepala ya kepala tidak harus terputup tapi tetap dengan menggunakan penutup rambut tapi tidak harus seperti yang baju astronot kayak di rumah sakit rumah sakit yang selama ini banyak bapak ibu lihat tetapi untuk tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan aerosol seperti yang dijelaskan oleh dokter Mardiana tadi yang bisa membuat tingkat penyebaran infeksi koronanya meningkat sangat besar karena satu ruangan itu ketika kita melakukan tindakan yang menimbulkan aerosol akan dipenuhi dengan aerosol pasien misalnya ketika kita mengebur gigi atau ketika kita membersihkan karang gigi itu akan menimbulkan aerosol yang satu ruangan itu akan pekat dipenuhi oleh aerosol pasien itu dokter gigi dan asisten harus menggunakan alat pelindung diri level 3 menutupi seluruh permukaan tubuh jadi wajah pun muka juga harus tutupi bisa dengan google dengan kacamata atau dengan facial penutup seperti itu kemudian disarankan juga oleh PBPDGI untuk memiliki suction aerosol yang berfungsi untuk menyedot aerosol yang keluar dari rongga mulut pasien segera setelah aerosol itu keluar dari rongga mulut pasien jadi aerosol tadi akan disedot oleh suction aerosol kemudian masuk dalam filter-filter dalam penyaring-penyaring kemudian dibuang ke saluran pembuangan air limbah seperti itu nah jadi dengan berbagai macam penyesuaian ini dengan berbagai macam persiapan ini tentu saja tidak bisa lagi dokter digi melakukan tindakan seperti dulu ketika bapak ibu datang kemudian langsung dilakukan tindakan tidak bisa itu yang harus dipahami karena itu perlu penjatualan mohon untuk dipahami untuk satu poin itu kemudian yang kedua masalah penggunaan alat pelindung diri otomatis akan ada keterbatasan pasien karena menggunakan alat pelindung diri sambil tindakan sambil mencabut jadi bapak akribu atau sambil melakukan tindakan penambalan itu jauh lebih melelahkan dibandingkan dengan tindakan yang tanpa menggunakan alat pelindung diri seperti sehari-hari kalau kita menggunakan alat pelindung diri itu energi yang dikeluarkan akan jauh lebih besar karena itu pasti akan ada pembatasan pembatasan pasien jadi mohon dipahami bahwa ketika masa wabah ini yang tadinya dokter gigi terutama mungkin yang BPJS yang bisa sampai satu hari kalau kapitasnya membernya banyak itu bisa sampai 10 pasien atau 15 pasien melakukan tindakan pada saat wabah ini kita tidak bisa untuk melakukan tindakan sebanyak itu saya sendiri di praktek maksimal hanya bisa melakukan tiga tindakan untuk sementara yang di LKC kita masih terbatas hanya bisa melaksanakan tindakan yang tidak menimbulkan aerosol hanya bisa melakukan pencabutan saja dan pemberian medikasi pemberian obat kalau ada yang sakit seperti itu jadi kita ada keterbatasan jumlah pasien per hari kemudian juga setiap kali ganti pasien kami dokter gigi akan mengganti alat pelindung diri kami karena itu perlu waktu tunggu yang lebih lama tidak bisa seperti dulu ketika satu pasien selesai tindakan keluar kemudian langsung bisa masuk pasien selanjutnya tidak bisa lagi seperti itu karena setelah pasien keluar kami harus mengganti minimal lapisan terluar dari alat pelindung diri kami yang telah berkontak dengan pasien sebelumnya ketika tindakan kan kita tidak tahu pasien sebelumnya apakah lapisan terluar alat pelindung diri kita apakah terkenal air ludah kecepatan air ludah dari pasien atau keciperatan darah dan itu bisa menjadi penyebaran infeksi ke pasien selanjutnya karena itu kami harus melepas lapisan terluar alat pelindung diri kami kemudian menggantinya dengan lapisan yang kalau pasien terakhir kami tidak perlu lagi menggunakan lapisan terluar lagi seperti itu karena itu harus sedikit bersabar bagi Bapak Ibu yang mau berobat ke dokter gigi untuk waktu tunggunya pasti akan sedikit lebih lama kemudian akan sedikit berisik ketika Bapak Ibu mau melakukan penambalan gigi karena kita harus menggunakan saksin aerosol suaranya akan sedikit mengganggu di telinga jadi itu sesuatu yang wajar untuk saat ini karena kita harus melakukan penyedotan aerosol yang keluar dari rongga mulut Bapak Ibu kemudian jangan heran juga ketika Bapak Ibu nanti masuk ke ruang praktek sebelum dilakukan tindakan baik itu pencabutan maupun penambalan atau tindakan apapun Bapak Ibu akan diminta untuk kumur-kumur larutan antiseptik yang kita gunakan adalah povidon iodine sebesar 1 persen atau 0,5 persen jadi 0,5 persen sampai 1 persen jadi rasanya agak kelat kalau Bapak Ibu pernah kumur-kumur obat kumur betadine yang mengandung povidon iodine ada betadine obat kumur nah rasanya seperti itu seperti itu karena beberapa pilot studi studi awalan yang dilakukan baik di Singapura maupun kalau saat ini yang saya baca baru ada dua studi yang dilakukan tapi cukup efektif bahwa povidon iodine dengan persentase 0,5 persen sampai 1 persen itu cukup efektif untuk membunuh virus corona di dalam rongga mulut dan pangkal penggorokan hanya dengan berkumur kurang lebih 30 detik karena itu dokter gigi selalu menyediakan dalam obat kumurnya itu dalam kumur-kumurnya itu dicampur dengan povidon iodine dengan persentase 0,5 persen sampai 1 persen jadi mungkin nanti ketika bapak ibu datang ke dokter gigi akan ada rasa tidak nyaman ketika berkumur-kumur karena rasa obat rasa kumurnya berbeda bukan hanya air putih biasa tetapi dicampurkan dengan povidon iodine itu yang harus dipahami untuk saat ini kita dokter gigi memiliki keterbatasan beberapa hal tadi tetapi selebihnya tidak menjadi masalah misalnya bapak ibu mau melakukan tindakan yang menimbulkan aerosol membersihkan ikaran gigi atau melakukan pengeburan untuk penambalan untuk tindakan penambalan saat ini tidak masalah dengan catatan bahwa dokter gigi yang berpraktik tadi telah memiliki perlengkapan perlengkapan standar yang telah disyaratkan oleh PBPDGI seperti itu kondisinya untuk saat wabah ini kemudian bagaimana caranya menjaga kesehatan gigi dan mulut selama masa wabah jadi bapak ibu di rumah masa wabah ini kan kita agak sulit ke dokter gigi ada keterbatasan waktu ada keterbatasan pasien seperti yang saya jelaskan tadi yang harus dilakukan apa yang harus dilakukan adalah tetap melakukan penyikatan gigi secara rutin dua kali sehari minimal yaitu setelah sarapan pagi dan ketika mau tidur malang dengan penyikatan gigi itu plak yang ada di gigi bisa hilang dan meminimalisir resiko gigi terjadinya karies terjadi karies pada gigi terjadi lubang pada gigi sehingga tidak perlu ada masalah kemudian jika ada gigi-gigi yang telah rusak dan tidak dapat ditambah lagi sebaiknya untuk jadwalkan diambil kenapa? karena ada sisa makanan yang bisa masuk ke dalam sela-sela gigi yang rusak dan yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi tadi dia masuk ke sela-sela sana kemudian tidak bisa dibersihkan dengan sikat gigi biasa dengan cara sikat gigi sehingga kuman ketika malam terutama dia memiliki makanan sumber makanan yang banyak ketika dimakan oleh kuman sisa-sisa makanan tadi yang terselip-selip dalam gigi yang telah rusak tadi kuman tadi akan menghasilkan asam sehingga rongga mulut Bapak Ibu akan menjadi lebih asam ketika malam hari terutama ketika tidak ada aktivitas makan atau minum ketika rongga mulut Bapak Ibu terasa menjadi lebih asam maka saat itulah terjadi demineralisasi dari gigi-gigi yang lain seluruh gigi yang ada di rongga mulut akan terjadi demineralisasi terjadi kerusakan di permukaan gigi-gigi yang lain itulah yang maksudnya mungkin bahwa lubang gigi itu bisa menular satu rusak bisa rusak juga yang lain seperti itu karena kondisi mulut kita rongga mulut kita menjadi lebih asam dan merusak gigi-gigi yang lain karena itu selama masa pandemi ini mumpung pencabutan tidak dilarang masih bisa dilakukan pencabutan dengan alat pelindung diri level 2 silahkan untuk datang ke tempat praktek dokter gigi untuk dilakukan pencabutan gigi-gigi yang memang harus dicabut jangan takut seperti itu selama masa pandemi ini dokter gigi-dokter gigi dimanapun telah melakukan prosedur yang sesuai dengan arahan dari pengurus besar PDGI sehingga bisa aman bagi kami dokter giginya dan juga terutama aman bagi pasiennya jadi jangan takut untuk datang ke dokter giginya jadi itu gigi-gigi yang rusak yang tidak dapat ditambal agar segera diselesaikan diambil bagusnya itu yang kedua kemudian yang ketiga jika memang terasa ada demam terasa ada peningkatan suhu tubuh ada gejala batuk mohon untuk sementara tidak melakukan kunjungan ke praktek dokter gigi dulu sementara seperti itu Bapak Ibu bisa melakukan kumur-kumur povidon iodine secara mandiri di rumah bagaimana caranya bisa membeli obat kumur povidon iodine langsung jadi atau mencairkan povidon iodine yang ada di rumah misalnya yang merek betadine misalnya merek betadine itu ada yang konsentrasinya 10% ada yang konsentrasinya 20% bagaimana caranya mencairkannya dicairkan sampai menjadi konsentrasi 0,5% atau 1% saja jadi kalau Bapak Ibu ada betadine di rumah yang kecil itu betadine yang untuk luka itu yang kecil kalau misalnya ada satu kecil betadine nanti dilihat konsentrasinya berapa persen kalau konsentrasinya 10% Bapak Ibu bisa ngasih air dicampur air tadi misalnya ada satu cup Bapak Ibu bisa kasih air 18 cup untuk menjadi konsentrasinya 0,5% jadi lihat konsentrasinya kalau konsentrasinya 20% Bapak Ibu kasih air 38 cup jadi ada ditambah air untuk diencerkan sampai menjadi konsentrasinya 0,5% sampai 1% kemudian dilakukan kumur-kumur selama 30 detik di pangkal tenggorokan jadi sambil mendongak kemudian sampai ada suara di pangkal tenggorokan itu bisa membunuh virus corona yang ada di sana dan berbagai macam bakteri dan virus yang lainnya yang ada di pangkal tenggorokan dan rongga mulut kita bisa mengurangi resiko penularan terhadap orang lain dan juga bisa mengurangi infeksi yang masuk ke kita seperti itu jadi itu satu pencegahan yang bisa dilakukan di rumah bagaimana kalau memang betul-betul perlu bantuan dokter gigi silahkan kontak kalau dokter giginya ada kontak personnya ada CP-nya silahkan kontak dokter giginya minta dijadwalkan sehingga meminimalisir adanya proses penularan ketika di ruang praktek dokter ketika nanti ibu datang sesuai dengan jadwal bisa langsung masuk atau hanya menunggu sebentar saja dibandingkan dengan ibu langsung datang ke ruang praktek dokter harus menunggu lama nanti ada pasien lain jadi resiko berkontak di ruang praktek itu menjadi lebih tinggi di ruang tunggu praktek maksud saya karena itu silahkan bapak ibu bisa janjian sama dokternya jam berapa hari apa nanti sesuai dengan jadwal tinggal datang kemudian bisa meminimalisir waktu di ruang tunggu demikian yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana sih caranya protokol kesehatan selama masa wabah di kesehatan diri dan mulut demikian yang bisa saya sampaikan saya kembalikan kepada moderator kita terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada dokter gigi Khairul Anang atas materinya tadi sangat menarik bagaimana masyarakat tidak perlu khawatir berobat ke dokter gigi hanya saja perlu beradaptasi dengan perubahan-perubahan selama pandemi ini dok ya kemudian bagaimana juga menjaga kesehatan gigi dan mulut selama pandemi ini tip-tipnya dari dokter Anang tadi baik kita lanjut ke sesi berikutnya sesi tanya jawab sesi diskusi tanya jawab ini akan dibagikan ke dua sesi karena ada dua narasumber kita sesi pertama saya buka ya dengan dua penanya dulu boleh peserta mengajukan pertanyaannya kemudian saat saya tunjuk nanti sebutkan namanya kemudian profesinya sekarang kerja di mana serta narasumber yang dituju ya baik dipersilakan kepada peserta bagi yang mau bertanya kepada dokter Mardiana atau dokter Hairul Anam dokter Gigi Hairul Anam atau lewat chat juga boleh selamat menikmati dokter Gigi Dina ada yang mau ditanyakan atau Luki Luki Larasanti ada yang mau ditanyakan terima kasih kalau kalau belum ada yang bertanya saya aja yang bertanya sama dokter Gigi Anam tadi terkait ini dok terkait menjaga kesehatan gigi dan mulut kalau misalnya untuk anak-anak saya kan punya anak kecil di rumah anak-anak kalau mereka punya masalah bikin karyas bisa diperapkan enggak tips kumur-kumurnya tadi beda dosisnya dengan yang dijelaskan dokter Anam tadi atau sama saja umur-kumur dengan providon iodine tadi dok oke baik terima kasih jadi begini dokter untuk umur-kumur dengan providon iodine tadi adalah prosedur untuk meminimalisir penularan dari satu orang ke orang lain terkait dengan virus corona dokter bukan untuk mencegah terjadinya gigi berlubang jadi tetap untuk mencegah terjadinya gigi berlubang tadi adalah dengan cara melakukan peningkatan gigi kemudian bagaimana jika sudah berlubang jika memang memerlukan pertolongan silahkan datang ke dokter gigi yang terdekat dokter gigi yang memang sudah memiliki persyaratan standar di tempat prakteknya misalnya ada ex-house fan intinya adalah ruangnya terbuka atau jika ruangan tidak terbuka menggunakan penyedot udara atau ex-house fan untuk sirkulasi udaranya menjadi lebih lancar atau udara di dalam ruang praktek itu menjadi pertaniannya negatif sehingga udara yang ada di dalam bisa segera tersedot keluar jadi silahkan datang ke dokter gigi nanti akan dilakukan perawatan jika memang perlu ditambah kalau dokter giginya perlengkapannya sudah siap untuk melakukan penambalan selama masa wabah ini akan dilakukan penambalan jika untuk melakukan pencabutan seluruh dokter yang buka prakteknya insya Allah bisa melakukan pencabutan karena pencabutan sampai saat ini tidak masuk dalam kategori yang bisa menimbulkan aerosol sehingga bisa dilaksanakan oleh dokter gigi mana saja yang prakteknya buka tetapi kalau untuk pengeburan beberapa dokter gigi masih belum bisa untuk melakukan pengeburan termasuk yang ada di LKC kita masih belum bisa melakukan pengeburan karena belum memiliki saksen aerosol kalau saya lebih memilih yang safety kita lebih baik melengkapi peralatan kita sehingga lebih aman bagi tenaga kesehatannya dan lebih aman bagi pasiennya kita tidak ingin ada pasien yang datang ke sini pulangnya membawa oleh-oleh jangan sampai membawa oleh-oleh penyakit demikian itu dok terima kasih boleh bertanya lagi dok oh iya silahkan kategori yang benar itu gimana dok sebenarnya harus sesering mungkin oke baik sikat gigi itu bagaimana sikat gigi cara menyikat gigi yang baik itu kalau dalam panduan ada beberapa cara ya cuman yang mudah saja kalau yang mudah itu kalau untuk anak-anak ngajarkannya sama kayak yang diajarkan oleh upin-upin ya jadi bulat-bulat di bagian permukaan luarnya untuk bagian permukaan luar itu bulat-bulat kemudian bagian permukaan yang dipakai untuk mengunyah jangan lupa dan satu lagi bagian dalam yang dekat langit-langit mulut dan juga dekat dengan lidah jadi ada tiga permukaan permukaan luar permukaan untuk mengunyah dan permukaan dalam yang semuanya harus dibersihkan diajarkannya ke anak-anak bisa dengan teknik yang diajarin upin-upin biar gampang nempel di pemikirannya bahwa caranya adalah bulat-bulat kemudian berapa kali sehari idealnya minimal adalah dua kali sehari apakah boleh sesering mungkin boleh sesering mungkin tetapi dengan catatan penggunaan pasta giginya yang aman karena gini menggunakan pasta gigi itu dalam pasta gigi itu kan ada kandungan deterjennya kandungan deterjen itu dalam rongga mulut kita fungsinya adalah untuk mempermudah pelak lepas dari gigi kita meningkatkan tekanan mohon maaf meningkatkan kelicinan rongga mulut kita ya kelicinan dari gigi bahasanya kemudian untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada di rongga mulut seperti itu sehingga ada kesan bersih ada kesan kesat dan ada rasa segar dari bahan tambahan yang lain nah deterjen ini kalau digunakan terlalu sering di rongga mulut kita walaupun sudah dirancang seaman mungkin untuk rongga mulut kita tetapi tidak baik untuk perkembangan flora normal dalam rongga mulut kita jadi rongga mulut kita ini ada flora normal yang dalam keadaan seimbang dia no problem tapi ketika sudah terganggu keseimbangannya dia bisa menjadi penyakit seperti kalau kita terlalu banyak terlalu sering makan antibiotik jangka panjang dia akan karena bakterinya mati maka jamur lah yang akan muncul di rongga mulut kita jadi karena tidak adanya keseimbangan flora normal dalam rongga mulut demikian jadi saya kalau di rumah kalau ngajarin anak-anak saya sikat gigi saat ini anak saya yang masih di bawah usia 3 tahun saya ajarin sikat gigi tetapi tanpa odol nanti ketika dia siap dia bisa kumur-kumur sendiri tidak ditelan lagi airnya tidak ketelan atau bagaimana nanti baru mulai diajarkan menggunakan odol odol pun yang relatif lebih aman saya biasa pakai yang mengandung enzim dulu yang tidak mengandung deterjen nanti kalau sudah sudah lebih besar baru nanti kita perkenalkan dengan odol yang dewasa odol yang ada deterjen dan zat-zat tambahan yang lainnya untuk efektivitas penyikatan giginya jadi seperti itu halo 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 dokter mustika masih online halo halo atau sementara co-host dulu baik dokter Anam kayaknya lanjut jawab pertanyaan via cek kali ya dong pertanyaan via cek ya oke sebentar ada gangguan audio ya oke ada pertanyaan dari Mbak Rizky Veronica dok bagaimana merawat jiwi yang mengalami pengikisan yang menempel di gusi apa halus ke dokter gigi baik Mbak Rizky Veronica pengikisan yang menempel di gusi di bagian gigi tetapi yang dekat sekali dengan gusi itu ada bisa jadi ada dua penyebab yang pertama bisa jadi karena lubang gigi karena karies atau ada yang kita sebut dengan lesi afraksi apa itu atraksi apa itu atraksi atraksi itu suatu lesi kayak tepukan yang dalam dan berbentuk huruf V di leher gigi karena gigitan yang trauma kita sebutnya traumatic occlusi jadi ada harusnya gigi itu berkontak antara tonjolan dengan jadi gigi itu kita itu kan ada tonjolan ada lembahnya ya tonjolannya berkontak dengan lembahnya gigi ketika dia ada traumatic occlusi tonjolan ketemu tonjolan atau tonjolan tidak tepat masuk ke dalam lembahnya se gigi akan terjadi tekanan yang terlalu berat di bagian leher gigi terus menerus sampai terjadi lesi yang berbentuk huruf V padahal bukan lubang nggak ada lubang tapi kok tiba-tiba ada kayak celah gitu ya berbentuk huruf V gitu dalam jadi yang harus dilakukan adalah kalau ini lubang karena karies karena lubang gigi maka perlu ke dokter gigi untuk ditambah kemudian kalau ini adalah lubang karena atraksi makasih karena gigitan yang terlalu besar bebannya tadi ke dokter gigi juga bisa dilakukan terahan terhadap gigitannya kemudian daerah yang tekanannya berlebihan akan sedikit dibur dikurangi sedikit sehingga tekanannya bisa sesuai dan tidak terlalu besar bebannya pada daerah gigi tersebut sehingga lesi afraksinya tidak berlanjut terus-menerus kemudian lesi yang sudah ada tadi yang sudah lubang berbentuk V tadi akan ditutup oleh dokter giginya dengan bahan tambal sehingga tidak menjadi lesi karies nantinya seperti itu itu untuk yang lesi afraksi kemudian kemudian pertanyaan sebentar ya kemudian mencegah dari Mbak Heniati bagaimana mencegah gigi kuning dan bau mulut yang tidak sedap secara alami itu apa dok jadi gini oke jadi untuk masyarakat Indonesia warna gigi yang agak kekuningan itu sebenarnya normal jadi cuman terkadang masyarakat Indonesia ingin kayak giginya itu kayak putih kayak di iklan-iklan gitu jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang giginya agak warnanya kekuningan selama tidak ada stain tidak ada kok warna gigi saya nggak rata ya nah itu harus diperhatikan tapi kalau warna giginya rata putih kekuningan itu adalah sesuatu yang normal jadi itu catatan itu yang pertama tapi kalau memang ada warna yang tidak rata ada kayak nempel-nempel kecoklatan barulah warna pada bisa dihilangkan dengan berbagai macam cara ya kalau dia stain dengan beberapa cara kalau cara yang cepat bisa ke dokter gigi kemudian dilakukan pemutihan bleaching mau cara yang lebih alami kalau pernah itu menggunakan stroberi stroberinya kemudian merungkan gosok-gosok dengan stroberi tadi tapi perlu waktu lama tidak secepat kalau di dokter gigi ya perlu waktu lama ber kalau nggak salah sekitar 40 hari kalau nggak salah di jurnal itu kalau saya nggak salah baca ya kalau saya nggak salah ingat di jurnal itu perlu waktu sekitar 40 hari satu hari itu konsisten selama menit digosok warna giginya brightnessnya akan meningkat satu tingkat di atas jadi menggunakan stroberi itu yang sudah teruji di jurnal seperti itu itu yang cara alami kemudian kemudian bau mulut yang tidak sedap bau mulut yang tidak sedap ini disebabkan oleh banyak hal yang utama adalah karena ada gigi berlubang ada sisa makanan masuk dalam gigi berlubang itu tidak bisa dibersihkan lalu terjadi proses pembusukan dari sisa makanan tadi wajar kemudian ada bau mulut atau karena karang gigi kalau karang gigi ya harus dibersihkan karang giginya kemudian setelah dibersihkan karang giginya daerah yang ada karang giginya harus lebih diperhatikan penyikatan giginya karena daerah yang muncul karang gigi itu pasti daerah yang pembersihannya kurang keliti di daerah itu jadi dia tidak kena sikat gigi kalau tidak kena sikat gigi pelatnya nempel tidak dibersihkan dalam waktu lama terbentuklah endapan-endapan kalsium flor dan mineral-mineral lainnya yang menjadi karang gigi nantinya jangka panjangnya jadi datang ke dokter gigi dibersihkan karang giginya lalu setelah itu daerah yang banyak karang giginya pembersihannya harus lebih teliti di daerah itu kalau untuk bau mulut yang tidak sedap kalau dari Pak Tommy kondisi mulut yang asam sangat berpengaruh kekesehatan gigi iya betul sekali jadi kondisi gigi yang asam itu sangat berpengaruh karena ada sisa makanan yang tidak bisa dibersihkan entah itu di selah gigi atau di bekas gigi yang berlubang yang tidak bisa dibersihkan dimakan oleh bakteri bakterinya menghasilkan asam jadi rongga mulut kita akan menjadi lebih asam daripada seharusnya dan ini menyebabkan gigi-gigi yang lain terjadi demineralisasi selanjutnya dari Pak Arief Raunak dari LKC Jawa Tengah terkait dengan kesetatan gigi dan mulut apa yang membuat gigi terkena karang gigi oke karang gigi sebaiknya dibersihkan berapa bulan sekali tadi seperti yang sudah saya jelaskan yang menyebabkan adalah tidak terkena pembersihan dalam jangka waktu lama jadi daerah yang kalau kita sikat gigi ini agak kurang bersih di satu daerah satu titik misalnya paling ujung gigi yang paling ujung tidak kena sikat gigi nanti lama-kelamaan plak yang nempel di sana akan terendaplah kalsium akan terendaplah fluoride dari air luda dari makanan kita sehingga dia terbentuk karang gigi berapa kali sehari berapa bulan sekali idealnya pembersihan ya ketika dia ada karang giginya dibersihkan tapi setelah itu proses pencegahannya menjadi lebih penting daripada pembersihannya pencegahannya adalah memperbaiki cara menyikat gigi dan melakukan penyikatan yang lebih teliti di daerah yang banyak karang giginya kemudian apalagi yang bisa menyebutkan karang gigi kalau Bapak Ibu mengunyah satu sisi hanya misalnya menggunakan gigi yang sebelah kanan saja ketika mengunyah maka hampir bisa dipastikan gigi yang sebelah kiri akan menumpuk banyak karang gigi karena yang sebelah kiri yang tidak digunakan untuk makan untuk mengunyah itu tidak mendapatkan self-cleansing dari makanan dari serat-serat makanan dari sayur-sayuran yang Bapak Ibu makan itu tidak ada self-cleansingnya dari makanan sehingga hanya daerah yang dipakai untuk makan saja hanya gigi yang dipakai untuk makan saja yang dia bersih kena self-cleansingnya dari yang tidak dipakai makan bisa numpuk tukaran giginya seperti itu kemudian pertanyaan dari Mbak Heniati ya misalnya masalah obat kumur obat kumur sebenarnya tidak boleh terlalu sering ya sama efeknya seperti odol tadi ya bisa mengganggu flora normal mulut sehari dua kali sehari tiga kali masih aman tapi kalau sampai sehari bisa sampai berapa kali sampai sepuluh kali ya tidak aman karena itu lebih baik dibatasi ya penggunaannya boleh dipakai tapi dibatasi penggunaannya tidak boleh terlalu banyak mengganggu seimbangan flora normal mulut untuk gigi yang sudah goyang gimana ya dok ya halo kita masih ada waktu gak ini bu moderator ya boleh dok dilanjutkan dok oke saya lanjutkan sedikit lagi ya tinggal sedikit perawatan gigi yang sudah goyang bagaimana ya dok dari pak ahong ya jadi bagaimana perawatan gigi yang sudah goyang harus dilihat dulu penyebabnya apa jadi bapak bisa datang ke dok gigi yang terdekat kemudian nanti silahkan untuk dikonsultasikan ini penyebab goyangnya apa kenapa apakah ada traumatik oklusi bisa gigi depan ketemu tabrakan gitu ya menyebab terus-menerus terus-menerus menjadi goyang atau karena ada penyakit infeksi kalau penyakit infeksi maka infeksinya penyakit infeksinya harus dihilangkan dulu penyakit infeksinya dihilangkan kalau giginya berlubang ya harus dirawat giginya kalau memang masih bisa dirawat dilakukan perawatan saluran akar kalau memang masih baik ya nanti dokternya akan melakukan ronsen dulu tapi kalau karena traumatic oklusi traumatic oklusinya dihilangkan untuk gigi yang terkena penyakit infeksi goyangnya karena penyakit infeksi nanti akan dilihat kira-kira tingkat keberhasilannya seberapa besar kalau memang tingkat keberhasilan sudah sangat rendah goyangnya sudah sangat goyang sekali maka diambil dicabut tidak bisa dihindarkan kalau memang tidak bisa dipertahankan karena gigi yang goyang ketika dipakai makan pasti tidak nyaman pasti ada rasa sakit perawatan mencegah gigi berlubang seperti apa selain sikat gigi dari Pak Wahyu Sejati Anda ini oh ibu ya seperti apa selain sikat gigi yang paling utama memang sikat gigi mau tidak mau adalah sikat gigi jadi memang harus dibersihkan rutin sehari dua kali mencegahnya apakah finir baik untuk gigi dok finir jika memang dilaksanakan untuk sesuai dengan kepentingannya sesuai dengan penggunaannya dan sesuai dengan prinsip kesehatan tentu saja dilakukan oleh dokter gigi karena dokter gigi yang sudah mendapatkan pendidikan untuk hal ini dibuat untuk sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan tidak masalah baik untuk gigi baik untuk kesehatan rongga mulut karena memang didesain khusus untuk kesehatan rongga mulut sesuai dengan kondisi kesehatan rongga mulut yang jadi masalah adalah kalau finir ini dibuat oleh yang tidak mengetahui prinsip-prinsip kesehatan rongga mulut misalnya oleh tukang gigi atau oleh salon gigi atau yang lain-lain karena mereka tidak mengetahui prinsip-prinsipnya mereka bisa sangat abai terhadap resiko-resiko infeksi yang bisa terjadi di rongga mulut seperti itu ya jadi lebih baik datang ke ahlinya datang ke dokter gigi dari ibu sulis ada benjolan warna pink pada busi anak saya kenapa bisa timbul seperti ini dan bagaimana mengatasinya benjolan warna pink itu macam-macam ibu sebaiknya anaknya dibawa ke dokter gigi yang terdekat kenapa kok bisa ada benjolan warna pink itu dan apa diagnosanya nanti akan dijelaskan ke dokter gigi terdekat sangat banyak kemungkinan bisa ada benjolan warna pink pada busi demikian baik terima kasih saya kembalikan kepada moderator baik seti tanya jawab sudah selesai sudah dijawab semua sama narasumber kita kita masuk ke penutup ya bahwa webinar kali ini saya ulas sedikit seperti tadi juga pemaparan dari narasumber kita dari pembicara pertama saya simpulkan masyarakat sekarang itu harusnya tetap menyadari bahwa kita masih dalam kondisi pandemi maka tetap lakukan protokol kesehatan yang sudah dijelaskan tadi physical distancing APD nya tetap dipakai masker dalam hal ini kemudian cuci tangan menggunakan sabun dan menjaga etika batuk ya lalu perhatikan juga VDJ tadi yang disampaikan oleh narasumber pertama kita dokter PDJ di mana perhatikan ruang bertentilasi itu meminimalisir penyebaran infeksi kemudian durasi berbincang-bincang itu sebaiknya dikurangi berbincang-bincang langsung itu sebaiknya dikurangi dan satu lagi jarak tetap dijaga sesuai dengan protokol yang sudah dijelaskan tadi untuk ulasan sesi diskusi pemaparan dari pembicara atau narasumber yang kedua dokter Anam jadi saya simpulkan di sini masyarakat tidak perlu khawatir untuk berobat ke dokter gigi hanya saja mereka harus beradaptasi karena kondisi pandemi ini berbeda dengan kondisi sebelumnya tindakan yang dilakukan dokter gigi ada yang menimbulkan aerosol seperti penambalan gigi pembersihan karang gigi di mana kemungkinan penyebaran infeksi itu akan meningkat maka dokter gigi akan menggunakan APD yang berbeda-beda levelnya nanti kemudian setelah satu pasien mungkin pasien berikutnya tidak bisa langsung masuk karena ruangan dan alat harus diseterilkan terlebih dahulu dan pasien pada saat berobat harus berkumur dulu dengan antiseptik yang mungkin membuat pasiennya sedikit kurang nyaman berbeda dengan kondisi sebelum pandemi lalu tips menjaga kesehatan gigi dan mulut dari dokter Anang tadi jelaskan sikat gigi teratur bangun tidur dan malam hari sebelum tidur lalu jika ada pun gigi yang rusak segera jadwalkan untuk dibertikan agar tidak merusak gigi yang lain walaupun ada gigi yang perlu dicabut jadwalkan juga untuk dilakukan pencabutan tidak perlu ragu dan kalaupun pasien ada keluhan demam tipnya tidak harus langsung berobat ke dokter gigi ya kalau memang ada keluhan di giginya boleh dilakukan kumur-kumur dulu ya popidon iodine di rumah sesuai dengan dosis yang yang dijelaskan oleh dokter Anang tadi baiklah saya apresiasi dulu dua naruh sumber kita tadi terima kasih banyak kepada dokter Marjana Lestari dan dokter gigi Khairul Anang kemudian saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada peserta yang sudah hadir dalam webinar siang ini serta kepada para panitia yang sungguh sangat berjasa dalam menyukseskan webinar kita kali ini saya dokter Mustika Fatima saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton